Intro Saya berada di Batamview Resort Saya sedang melayani retret disini dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan yang bahagia Tips kali ini saya ambil dari artikelnya Terry Hilin yang berjudul Trick to a Long and Happy Marriage Trick atau tips kiat-kiat untuk memiliki pernikahan yang awet dan berbahagia Semua orang punya kebutuhan untuk dihargai dan dihormati dan semua orang senang dihormati karena itu hargai dan hormati pasangan Anda sering bukan bahwa orang itu bisa menghormati dan menghargai orang lain ketika ada tamu kita mau pergi sebentar ke tempat lain wah maaf ya saya mau ke belakang dulu atau kepada bos, kepada atasan, kepada gembala, kepada senior wah kita hormat tapi sering orang tidak hormat kepada suami atau istri kepada pasangannya ketika dengan pasangannya misalnya kepada suaminya telpon atau berbicara, kamu itu, kamu itu, waduh wah gak sopan, gak hormat ketika sedang telpon seperti atau bicara seperti itu lalu ada telpon berdering, shalom, haleluya, aduh hormat sekali sama orang lain nah ini prioritas yang salah karena itu belajarlah untuk menghormati dan berbuat baik kepada pasangan Anda sebagai sebuah prioritas atau keharusan kebaikan dan hormat ketika orang belum menikah ya sedang berpacaran itu menumbuhkan cinta karena banyak wanita misalnya ya waduh idolanya itu imamat yang rajani imamat itu maksudnya rohani, rajani itu kaya ya ganteng ini ya memang imamat sih tapi kereni, miskin, minta ampun eh tapi kenapa dia mau dinikahi? karena dia baik nah ternyata kebaikan itu menumbuhkan cinta nah setelah menikah maka kebaikan dan hormat itu memelihara cinta karena itu setelah menikah tetaplah berbuat baik menaruh hormat kepada pasangan karena itu cara memelihara pernikahan Anda tips berikutnya adalah gantikan kecemburuan menjadi kerinduan nah misalnya kasusnya kalau Anda sedang pergi sendirian atau dia yang pergi sendirian tanpa Anda nah sendirian ini mungkin dia pergi sama teman-teman kantornya, teman marketing ya marketing atau bagian event organizer atau customer relation yang biasanya sih ya agak nakal atau gaul gitu ya membuat Anda mungkin wah cemburu karena lingkungan orang marketing maaf nih kalau Anda marketing gitu ya lingkungannya gaul-gaul gitu ya waduh meeting di Singapura, meeting di puncak, meeting luar kota nah daripada Anda cemburu lebih baik Anda mengungkapkan kerinduan Anda bisa SMS, telepon, miss you, I love you, aku butuh kamu dan berbagai godaan atau komunikasi nakal, komunikasi romantis lainnya karena itu jauh lebih positif bahwa Anda merindukan dia tapi kalau Anda cemburu, Anda mulai mengungkapkan perasaan-perasaan gelisah yang tersimpan Anda ungkapkan lebih baik Anda menggantikannya dengan kerinduan karena itulah cara membangun hubungan yang awet dalam jangka panjang dalam kebahagiaan komunikasi itu dua arah ya betul, ya memang karena itu kalau komunikasi itu dua arah maka jadilah pendengar yang baik dan tukang cerita yang antusias nah itu tips untuk memiliki hubungan pernikahan yang awet dan bahagia kalau Anda nggak mau mendengar, padahal manusia itu ternyata ada yang kebutuhannya itu berbicara ya, maka dia akan cari orang lain untuk mendengarnya jangan sampai itu sopirnya, bosnya, teman di kantor ya selingkuh nyambung deh konslet jadi belajarlah untuk menjadi teman hidup bukan sekedar teman tidur bagi pasangan Anda nah namanya hidup itu kan perlu bercerita, perlu mendengar karena itu bisa salah satu menjadi pencerita yang antusias yang satu pendengar yang baik siapa yang mau berperan menjadi pendengar siapa yang mau berperan sebagai tukang cerita pasti dalam satu pasangan itu ada yang satu itu suka ngomong gitu ya yang satu nggak suka ngomong ya jadi pendengar yang baik yang suka berbicara belajarlah jadi tukang cerita yang menarik maka Anda akan menjadi pasangan yang intim dan bahagia dalam jangka panjang selamat menikmati